Intro Anggota Pansus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif melakukan pembahasan dengan mengundang instansi terkait di lingkup pemerintah kota Banjarmasin kemarian Senin 4 Juli 2022 Pembahasan yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tegah ini menghadirkan pula bagian hukum Sekretariat Pemko Banjarmasin Anggota Pansus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif melakukan pembahasan dengan mengundang instansi terkait di lingkup pemerintah kota Banjarmasin kemarian Senin 4 Juli 2022 Pembahasan yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah ini menghadirkan pula bagian hukum Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin Tapi yang kami ketahui data sementara tidak kurang dari sekitar 100 Ketua Pansus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Jeno Hakim Muhyetakuni Prima TV Usai Rapat Pembahasan memadahkan dalam rapat perdana ini selain meminta masukan pada instansi terkait dengan isi Raperda tersebut juga melakukan pembahasan dari pasal 1 hingga 6 Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menyatakan bila pembahasan ini akhirnya berkembang pada serana wanpraserana serta peraturan yang ada di atasnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut Menurut Jeno Hakim, sesuai dengan aturan bahwa ekonomi kreatif bisa dilakukan perorangan maupun kelompok karena ada terdapat 17 item atau poin yang termasuk dalam ekonomi kreatif ini Contoh aplikasi saja atau misalkan contoh seperti sinematografi itu kan tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang Nah hal-hal itu dari 17 subsektor itu ada ekonomi kreatif yang bisa dilakukan oleh perorangan ada juga yang memang harus dilakukan oleh perorangan Masuk tadi, Kak Ani benar, tadi dikhususkan banyak masing ya tadi ya? Nah itu tadi ya, jadi terkait dengan ketentuan umum terkait dengan ketentuan umum bahwa yang namanya masyarakat itu kan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat itu adalah warga negara Indonesia Jadi tadi kita sepakati bahwa apabila ada kata masyarakat tentunya akan kita tambahkan masyarakat banjar masing di belakang kata masyarakat Jeno Hakim berharap, perada pengembangan ekonomi kreatif yang berisikan sebanyak 60 pasal ini akan bisa selesai pembahasannya dalam beberapa kali pertemuan Sementara itu, yang masuk dalam ekonomi kreatif ini adalah aplikasi, game, developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual desain produk film, animasi video, fotografi, kria, kuliner, musik, passion, penerbitan, periklanan Televisi One Radio, Seni Pertunjukan One Seni Rupa